outcomes yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blora dan pelaku jasa keuangan dari Kabupaten Blora Rabu malam 8 Februari 2023 melakukan konsultasi dengan otoritas jasa keuangan guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Blora Haji Arief Rohman SIPMSI mengungkapkan kegiatan ini bertujuan agar OJK dapat memberikan arahan terkait program-program TPA-KD yang ada di Kabupaten Blora. Kami ingin silaturahim ke sini, jadi semenjak adanya OJK ini seperti halnya kami di Pemkapa, kalau kedatangan BPK itu udah neredek gitu loh. Begitu kan teman-teman nih, kalau kedatangan dengar OJK itu udah neredek duluan gitu kan. Sebagai bentuk pengawasan ini memang kita perlu pencerahan tentang OJK ini dan juga kemarin bukik tanya kami tentang TPKAD, Alhamdulillah kami juga sudah terbentuk. Tentunya malam hari ini kita ingin mendapatkan arahan, pencerahan terkait dengan OJK. Ini Pak Aman juga belum kami undang ke Blora Pak ya, nanti kita mohon untuk bisa hadir ke Blora, membuat acara di Blora. Nah tentunya kita ingin nantinya perbankan maupun jasa keuangan yang lainnya yang dalam pengawasan OJK, khususnya yang ada di Kabupaten Blora ini, ke depan terus bisa kita sinergikan dengan pemerintah Kabupaten Blora. Komisioner OJK, Frederika Widya Sari Dewi saat memberikan arahan dalam sesi dengan di kantor OJK, Menara Radius Prawi, Rojakarta mengungkapkan bahwa tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD yang ada di daerah harus memiliki terobosan dan inovasi dalam program-programnya, sehingga bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dan saya senang kalau ada pejabat daerah yang aktif, proaktif ya, membuka network baru, kemudian membuka peluang-peluang baru dan itu patut disyukuri oleh kita semua ya, terutama untuk Kabupaten Blora dan daerah sekitarnya. Nah memang kalau malam ini kita banyak sekali yang bisa kita diskusikan ya, selain nanti mungkin kalau bapak-bapak dari, bapak-bapak dan ibu dari perbankan bisa juga berdiskusi tentang pengawasan perbankan, baik dengan Pak Bambang maupun dengan Pak Aman, karena yang di Jawa Tengah itu dengan Pak Aman ya, atau nanti kita juga bisa berdiskusi tentang bagaimana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Nah ini rasanya juga sangat penting dan sangat kontekstual untuk Pak Bupati dan juga seluruh jajaran, karena memang kalau di daerah ini memang harus banyak dilakukan inovasi ya, inovasi, terobosan, kemudian networking, dan itu bisa dilakukan dengan program TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kami sudah ngecek di Blora sudah ada TPAKD-nya dan beberapa program juga sudah berjalan, tapi masih banyak sekali yang bisa dilakukan. Karena TPAKD ini bisa menyasar semua lapisan, baik itu UMKM ya, melalui bisnis matching ya, dengan perbankannya, kemudian untuk anak-anak sekolah juga ada programnya, untuk perempuan, kemudian banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan kami kebetulan untuk program TPAKD ini, kami sering ke daerah-daerah melihat bagaimana sih, kemudian pelaku usaha jasa keuangan di daerah ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kadang-kadang memang harus diajari dulu Pak Bupati ya, bagaimana kemudian bisa bermanfaat gitu ya, semakin bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Nah mungkin itu untuk membuka diskusi, ini tim kami lengkap ya, dari mulai Bu Puji ini untuk yang bagian edukasi literasi, nanti kalau perlu program untuk edukasi literasi keuangan, karena Pak Bupati kenaikan indeks inklusi keuangan 1%, itu menaikkan indeks pembangunan manusia 0,16%. Jadi itu satu survei yang menunjukkan betapa pentingnya untuk memberikan edukasi keuangan, ya literasi keuangan, dan kemudian menaikkan inklusi keuangan ini. Kemudian terkait dengan pelindungan konsumen, ya ada Pak Agus Wajri ya, ini juga titip ibu-ibu bapak-bapak pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk pelindungan konsumennya. Jadi memang sekarang eranya adalah era pelindungan konsumen, karena di undang-undang yang baru itu tentang pelindungan konsumen itu disebut dengan sangat jelas, dan ada sanksinya, baik sanksi administratif maupun sanksi pidananya. Jadi itu juga bapak-bapak ibu-ibu harus baca juga nanti undang-undang baru, ya karena bapak-ibu berkecimpung di dunia keuangan, jadi harus paham juga undang-undang PPSK yang baru. Acara ini juga dilakukan secara virtual dan diikuti oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional Jateng DIY. Usai dilakukan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dari dua belah pihak dan ditutup dengan foto bersama. Tim Liputan melaporkan.